Hari ini ada sebuah kehormatan karena webinar tujuh dihadiri oleh teman-teman dari Indosat yang juga memiliki kepedulian di bidang pendidikan. Sudah bergabung bersama kita, ada Ibu Fuli Humayroh, beliau adalah Senior Vice President of Regional Account Group PT Indosat Oredo. Kami persilahkan kepada Ibu Fuli Humayroh untuk menyampaikan sambutan. Pada beliau kami persilahkan. Selamat pagi, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Isan yang sudah memberikan kesempatan pada Indosat untuk turut bergabung. Rasanya bahagia sekali. Selamat datang juga pada Buwiwi, Ibu Ari, Pak Syaiful, sama Ibu Aprilia. Mudah-mudahan pagi ini kita semua diberi kebahagiaan dan kelancaran dalam acara sehingga bisa menerima masukan-masukan yang sangat brilian ini dan saya terus terang sangat terharu. Judulnya dari malam itu saya ingat-ingat terus. Satu guru, satu buku, satu siswa, satu buku. Itu ide yang sangat brilian dan cukup merinding, Pak Isan. Karena sebetulnya bila siswa bisa dan guru bisa menghasilkan satu buku setiap bulan, terbayang karya intelektual yang dimiliki oleh negeri ini. Tidak bicara tentang hasilnya, tapi sebuah karya kan harus kita apresiasi. Di kesempatan ini, saya sebagai perwakilan dari Indosat mendukung penuh kegiatan media guru yang selalu membawakan topik-topik yang terkini dan sangat relevan dengan kondisi yang sekarang. Anak Indonesia Cinta Buku. Dengan judul Anak Indonesia Cinta Buku ini merupakan turunan yang kesekian dari keseluruhan program media guru kelihatannya. Dan sekarang sudah menyentuh hal yang sangat mendasar dari pembangunan Indonesia, yaitu dari sisi anak. Saya termasuk salah satu anak yang senang membaca, karena saat itu memang tidak ada media lain gitu ya. Jadi memang hanya membaca yang membuat saya bisa berlari dari hal-hal yang rutinitas. Karena Bapak Ibu, saya rasa kita sependapat dengan mencintai buku, dengan senang membaca, itu membuat kita jadi tahu lebih dahulu, jadi tahu lebih banyak, terus jadi tahu lebih benar. Karena kita membaca langsung dari sumbernya. Dan juga jangan lupa, banyak sekali sekarang itu kalau kita mau pergi kemana-mana, mau mengetahui segala sesuatu, itu kan memerlukan biaya yang sangat banyak. Tapi dengan membaca, kita bisa mengetahui semua. Kita bisa tahu apapun tanpa harus mengalami. Dan bahkan kita bisa tahu tentang suatu tempat tanpa harus pergi ke sana. Jadi tidak jarang kalau orang-orang yang senang membaca buku pergi ke satu tempat, dia bahkan bisa bercerita lebih banyak dibandingkan dengan orang yang pernah beberapa kali ke sana. Jadi betapa membaca itu membuat kita menjadi diri yang lain, menjadi orang yang terus dari waktu ke waktu menyempurnakan apa yang kita tahu. Karena itu kita juga memang harus memanfaatkan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tentu dengan membaca, itu membuat kita juga menambah, tadi seperti yang Pak Ishan bilang, kosa kata-kosa kata pilihan. Jadi pada saat kita ingin memberikan informasi atau pendapat, itu kita bisa menggunakan kosa kata yang lebih tepat. Dan juga dengan membaca, ada saja. Jangankan membaca buku yang sangat informatif dan memang benar faktanya. Kadang-kadang kita membaca status di Facebook yang sekarang, itu sering sekali kita mendapatkan ide-ide baru. Dan tentunya ide baru yang positif itu kan memberikan nilai tambah dalam keseharian kita. Dan membaca, dengan membaca tentunya akan lebih terarah. Jadi terbayang saja Bapak Ibu, kalau satu anak membaca satu informasi yang benar, dia tanpa disadari juga tumbuh sesuai dengan informasi yang diserapnya. Dan kalau bagi saya sih waktu kecil, yang namanya membaca itu pelarian juga. Jadi kalau saya lagi stres, sudah pergi ke buku, saya baca. Bukunya simpel Bu, Bapak. Mulai dari Koping Ho deh. Karena dalam Koping Ho itu kan selalu ada inspirasi-inspirasi tentang menjalani hidup. Jadi ada sharing. Lalu dengan membaca juga dulu saya seperti pergi ke satu dunia yang imajinatif. Jadi kalau dulu saya baca tentang kota London. London itu mungkin berbeda dengan London yang sesungguhnya. Jadi ada London yang ada di kepala saya. Dan biasanya yang ada di pikiran kita dengan kekayaan informasi dan kekayaan materi itu, bahkan kadang-kadang kita tahu apa yang ada di balik sebuah tembok. Itu kita bisa buka. Dan itu tentunya membuat kita jadi lebih mencerna hidup dengan lebih baik. Informasinya itu lebih banyak. Dan Bapak-Ibu, yang menariknya dari media guru tidak hanya membaca. Kalau membaca kan sepertinya kita hanya menyimpan semua informasi. Tetapi yang lebih menarik lagi, menulis. Menulis itu luar biasa. Pada saat kita menulis, sekian ribu saraf kita bekerja untuk mengungkapkan sebuah kata-kata. Bisa dibayangkan, saat itu badan kita, keseluruhan badan kita itu melakukan sesuatu secara terpadu. Kita apapun yang ada di pikiran kita tertuang dalam sebuah tulisan. Kalau kita melihat kata-kata saya, itu kan artinya hanya aku ya. Tetapi bagi si penulis, pada saat menulis kata-kata saya, itu berjuta makna. Karena pada saat dia menulis saya, pasti di dalam benaknya itu banyak sekali ide-ide dan informasi yang ingin dia tuangkan. Dan saya setuju pada pendapat Pak Ihsan, dengan rajin menulis, lama-lama kita terbiasa memang mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita dengan lebih terstruktur. Awalnya kita bisa akan menulis sembarang saja gitu ya, coret-coretan, tapi lama-lama pikiran kita itu terpolak. Dan Bapak Ibu, dengan begitu kita mempersiapkan satu generasi yang selalu berpikir dengan cara sistematis. Saya di dunia pekerjaan, saya kesulitan mencari pegawai, staff saya yang pandai menulis, yang pandai mengungkapkannya dengan bahasa dan cara yang tepat, kesulitan sekali. Ada orang yang hidup di dunianya sendiri, dan sulit mengungkapkan. Nah dengan melatih menulis bahkan setiap hari, bahkan ide tema satu siswa satu buku dalam setiap bulan, itu sangat brilian. Jadi siswa kalau melihat segala sesuatu, sudah langsung tahu apa yang harus ditulis secara runut. Lama-lama dia akan menemukan polanya sendiri, dan itu akan sangat bermanfaat pada saat dia, mereka, nanti terjun di dunia kerja. Itu sangat bermanfaat. Di luar, bahwa setiap anak sekarang mempunyai, tanpa harus menyebutkan, karya intelektualitas. Tidak pernah lho, Pak. Ada negara yang mempunyai karya intelektualitas anak, sejak dini. Pertama dari banyaknya. Satu bulan, satu buku. Bayangkan. Anak siswa kelas satu bisa menulis satu lembar, dan kita bisa assume itu satu buku, tinggal dikumpulkan. Satu hari satu lembar, bisa menjadi 30 lembar. Sudah jadi satu buku. Dengan tema yang bebas. Kedua dari isi. Kalau menulis setiap hari satu lembar, atau satu buah pikiran, satu bulan satu buku, masa sih selama satu tahun, 365 kali menulis, 12 buku yang dihasilkan dalam segala bentuk, kemudian dia tidak berlatih secara sistematis bagaimana menuliskan sebuah ide. Itu sangat brilian, dan insya Allah kita dukung terus, Pak. Lalu dunia sekarang ini kan, banyak sekali disruption-nya. Bukan cuma dari hal yang baik. Dari teknologi tentu itu akan sangat membantu anak-anak kita. Tetapi dari segala informasi yang datang bertubi-tubi tanpa saringan, itu menjadi challenge sendiri, tantangan sendiri buat kita para orang tua. Dan dengan menggiring anak-anak, ini ada selembar kertas, atau sebuah halaman kosong, yuk kita menulis di situ. Itu membawa anak-anak ke arah yang positif. Ignore segala hal yang negatif di sekitar kita. Mari kita fokus pada diri kita sendiri, dan membangun. Sebetulnya dengan membaca, dengan menulis, itu suatu aktivitas yang tidak bisa dipisahkan. Dengan menulis, kita akan berpikir harus punya bahan untuk menulis. Jadi mau tidak mau dia membaca juga. Jadi ini sebuah korelasi yang sangat intensif. Dan saya tidak terbayang, jadinya seperti apa generasi yang kita bangun sekarang ini, bila dia menulis terus, menulis terus, menulis terus. Kalau membaca kita membuka jendela dunia. Tapi dengan menulis, kita membukakan jendela orang lain. Kita mengajak orang lain untuk membuka dan masuk ke jendela kita. Dan kebayangkan, bila Indonesia itu sebuah rumah, kebayang punya seribu jendela dan seribu pintu, semuanya terbuka. Semua sinar matahari masuk dengan sehat. Semua orang bisa masuk dan keluar dengan demikian intens dan interaktif. Generasi ini akan menjadi generasi yang gemilang. Saya rasa kita harus teruskan. Dan juga dengan menulis apa lagi yang bisa membuat anak-anak bisa lebih positif. Kadang-kadang bahasa lisan pada saat ketemu, karena keterbatasan waktu, selalu dalam waktu yang sangat sebentar. Akhirnya yang terkatakan itu tidak pernah lengkap. Sehingga orang kadang-kadang tidak memahami konteks yang sedang berjalan. Di situlah kan muncul hoax, muncul mispersepsi, misinterprestasi. Tetapi dengan menulis dan orang membaca sebuah tulisan, itu informasi yang sampai itu sangat, ada dalam konteks yang sangat lengkap. Jadi ini akan membawa lagi pencerahan-pencerahan dan informasi yang akurat sampai. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Isan, kawan-kawan dan anak-anak yang mungkin juga menonton, adik-adik, kakak-kakak, mari kita dukung semua kegiatan apapun yang menyangkut membaca dan menulis, karena itu sangat erat kaitannya dengan mencerdaskan kehidupan anak kita, kehidupan bangsa, dan secara tidak langsung membangun Indonesia dengan fondasi yang sangat kuat. Insya Allah, Pak Isan, Indosat akan selalu ada di sebelah media guru untuk turut serta berkarya dan berkontribusi, meskipun hanya sedikit, untuk dunia pendidikan anak, untuk keberlangsungan pembangunan dan pembinaan anak, mudah-mudahan semua niat baik dari sini dijabat oleh Allah, oleh Tuhan, dan tetap semangat, Insya Allah semuanya akan berhari baik, akan berakhir baik, pandemi akan berlalu, namun media Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini, karena anak dan generasi sekarang adalah mereka yang akan meneruskan membangun Indonesia. Demikian sepatah kata dari saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.